Posisi jadinya itu kini, itu jantohnya, ini ngebentur muka, ibunya di bawah gitu ya, pas banget di bawah. Gak langsung tanggap ibu langsung dibopong karena ngeliat kejadiannya langsung ke muka istri Abah itu langsung keluar darah banyak. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi bareng saya, Cis 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 Cis, dan kesempatan di hari yang cerah tapi mendung ini teman-teman. Tuh, ini gelap, ini terang, dan bisa dilihat ada sebuah rumah. Bang, kenapa ke sini? Bang, kenapa ke sini lagi? Dikarenakan untuk menutaskan rasa penasaran saya agar terjawab semua yang persatu, yang persatu. Yang kesatu saya bakal coba tanyakan sama ibu, juju, dan bapak ganda perihal tentang kenapa sih memilih untuk tinggal di sini, dan kenapa sih mau memilih bertahan tinggal di sini. Dan kedua, saya mau menanyakan tentang teror nenek-nenek yang katanya itu, ya gak tau sih Allah Alam ya, anak-anaknya meninggal dunia, semuanya teman-teman, Allah Alam, dan mungkin takdir, kembali lagi takdir. Tapi saya penasaran apakah teror sih nenek-nenek bakal berlanjut sampai saat ini. Nah, kita coba tanyain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai mendung mau hujan, oi. Dan yang tanya bang, dimana bang? Jadi ini berada di sekitaran perbatasan Ciamis. Kayak ada orang ya? Perbatasan Ciamis Majalengka. Ya men, kayak ada orang di atas tuh. Anak kecil ya? Iya, itu anak kecil men. Ngapain ya? Tuh, pake baju pink, keliatan gak sih? Tuh, masuk ke semak-semak situ tuh. Ya udah lah, daripada nanti keburu hujan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalian bisa simak videonya nih, aku minta teman-teman untuk stay, simak baik-baik. Dan mungkin ini jadi ending vlog di rumah ini. Kita bakal coba untuk tuntaskan semuanya biar gak penasaran lagi. Rumahnya ini indah banget. Tuh, bisa dilihat. Ini rata semua. Kayak memang dapet menata. Rumputnya hijau. Ini buat referensi enak banget sih. Tapi kalau denger ceritaan ibu sama bapak, hmm, sejak 2005 mereka memilih untuk tinggal disini. Ya karena harus disini gitu. Itu yang mau saya tanyakan, teman-teman. Hujan, oi. Dan ini kemarin ada yang nanyain-nanyain bang, itu apa? Ini tuh bukan rumah, teman-teman. Ini tuh publik Kurufuuk atau Kurupuk. Tau Cukurukuk. Dan sebelah sini, ini langsung ke hutan. Dan tadi jujur masih penasaran sama anak kecil itu yang pakai baju pink siapanya. Jadi kayak masuk ke semak-semak gini nih, terus keluar lagi. Terus hilang lagi. Indah sih asli. Mudah-mudahan imus sama bapaknya ada. Pengen banget sih teman-teman bikin vlog malam disini. Kita bikin sasaungan disini. Cuman sekarang tuh cuaca lagi kurang kondusif. Takutnya malam hujan gede, udah ada badan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya jauh dari warung lah ya. Nah rumahnya. Tuh, ini indah banget kan. Ini kali keduanya saya kesini. Yang sejuk banget. Ini sejuk banget asli. Ah, subhanallah. Ini aman banget. Assalamualaikum. Pak. Puntan ini teh. Saya teh datang kesini lagi. Pengen silaturahmi sama bapak ganda. Iya. Sehat bapak? Alhamdulillah. Cuman ini cuacanya mau hujan ya pak ya? Iya. Cuacanya mau hujan. Ibunya ada bapak? Lagi di belakang. Lagi di belakang? Ada. Ada tetangga. Aku boleh nyusul ibu? Iya. Boleh. Nanti aku pengen ngobrol lagi sama bapak boleh ya? Iya. Puntan pak, aku tinggal dulu ya. Ibunya lagi di belakang teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Kau ini enggak tahu gunung apa nih di belakang sini nih. Bu. Assalamualaikum. Anak ya. Begitu, men. Gitu tuh. Ah, ingin jeruk. Aduh, ternyata ibu lagi dimakan tah. Wah, ini pohon cabai. Para runten. Tanamannya tuh lihat cabainya, men. Men ini. Aduh, yang suka sambal atau jeruk sambal. Ini sangat menggiurkan sekali. Ada talas juga. Ada duren. Nah, ada duren juga nih. Ada pisang. Buah naga. Tomat. Tukang jengkol. Tukang anggur. Lagi nyapu ibunya ya. Lagi bebersih makam. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Punten ibu ya. Saya numpang berteduh lagi. Lagi silaturahmi ibu punten sebelumnya. Dikarenakan tempat ini bikin kangen, boy. Bikin kangen. Sejuk, bikin nyaman pikiran. Tadi juga ketemu bapak. Cuman aku tanya sama bapak. Ibu lagi di belakang. Lagi apa, ibu? Biasa. Nyapu. Iya, bersih banget tuh, men. Nyapu. Iya, ibu punten aku kesini tuh kesatu pengen silaturahmi sama ibu. Dan kedua, aku tuh masih ada yang mengganjau loh, bu. Kayak, kemarin tuh kenapa nggak ditanyain gitu. Kayak, eh kayaknya masih ada yang kurang deh pertanyaan gitu. Karena teman-teman pun yang nonton kayak, Bang, itu gimana teror dari nenek-nenek gitu. Ancaman nenek, apakah sampai detik ini juga masih? Nanti jangan dijawab dulu, bu. Aku mau nanya dulu ibu ya, punten nih. Kalau misalkan ibu berkenan, ibu jawab. Kalau ibu nggak berkenan, ibu nggak perlu jawab nggak apa-apa. Nah, aku sebenarnya udah dijawab sama bapak, bu ya. Cuman ada aja yang nanya. Makam ini kan makam dari putra ibu yang kedua ya? Iya. Kalau yang ini? Ini yang pertama. Yang kakaknya. Yang banyak ditanyakan sama teman-teman yang nonton. Ini soalnya kan nggak sejajar ibu ya. Jadi kayak, punten ibu ya, kayak sungsang sebutannya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan aku pengen tahu dari ibu, kenapa bisa begini gitu, bu? Oh iya. Kalau ibu nggak banyak berpikir ya. Kalau ini mungkin, ini bisa tanahnya yang berubah juga bisa. Mungkin. Kalau terlalu jauh, kalau yang nggak mengerti masalah ini, mungkin kurang percaya ya, diambil hikmahnya aja. Mungkin ini ada perubahan tanah juga mungkin. Ada perubahan dari kultur tanah, bu ya? Iya. Ada sisi lainnya juga mungkin. Kalau sisi lainnya, apa sih ibu gitu? Nggak apa-apa, ibu ceritakan aja. Nanti masalah teman-teman menyikapinya, mudah-mudahan sih bisa nonton videonya dengan baik ya. Simak dengan baik. Dan ibu kembali lagi udah bilang, ini atas kendak Allah SWT. Iya. Gitu kan ya. Ibu boleh cerita nggak apa-apa? Iya, mungkin ada sangkutannya sama cerita yang kemarin ya. Sama yang ibu ceritain itu, yang nenek-nenek itu. Cuman ibu menyikapinya nggak terlalu jauh kalau masalah ini gitu. Masalah makam ya? Iya. Kalau masalah makam. Kalau masalah si nenek itu kan sekarang Alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi yang dulu dendam ke ibu. Dendamnya dendam yang nggak ada alasan soalnya ibu nggak ada ini ke dia. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman sekarang Alhamdulillah dianya juga sudah ini, sudah mengaku sadar katanya. Nggak, nggak ini lagi. Nggak dendam lagi seperti dulu, nggak. Kalau sekarang. Malah sekarang nyaman-nyaman aja. Nggak pernah ada apa-apa lagi. Masalah si nenek itu. Berarti udah nggak neror lagi ibu ya? Nggak, nggak Alhamdulillah. Malah dia udah pernah menampakkan diri sebagai ini sosok ular. Sekarang katanya saya udah nggak seperti ular yang dulu lagi yang berwarna hitam. Hitam banget yang dulu. Sekarang nggak, udah berubah. Udah berubah warna maksudnya? Berubah warna, berubah sikap juga. Alhamdulillah. Udah lebih baik itu udah nggak jahat lagi ibu ya? Iya. Dan ibu, nanti mungkin aku pengen cerita sama ibu dan bapak. Kalau misalkan ibu nggak keberatan, aku pengen cerita. Dan aku sebenarnya bawa, oleh-oleh ini ibu. Aku pengen ngobrol sama ibu gitu. Cuman, kita ngobrol di depan aja kali ibu ya? Oh iya, boleh. Nah, teman-teman sebentar aku jelasin ini ya. Jadi kemarin tuh bapak bilang, sebenarnya bu, waktu pembuatan makam itu udah dikira tuh udah sejajar bu ya? Iya. Bapak kan bilang udah sejajar. Ternyata makin kesini, makin kesini kayak, kalau alam ini ya, ini teman-teman mau percaya nggak apa-apa, mau nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuman, ya kenyataannya begini kayak, kalau susahannya bergeser sih ibu ya? Iya, mungkin, kemungkinan. Nah, teman-teman seperti itu. Dan memang waktu yang gali ini sama bapak pun, pas melihat itu memang sejajar sama. Dan posisinya waktu itu, ini kesini apa gimana ibu? Makam yang ini tuh, yang ini tuh memposisinya sejajar kayak gini. Ini kan yang seharusnya seperti yang ini, seharusnya. Perasaan yang bikin juga sama, katanya. Udah sejajar sama yang makam ini, gitu kesini ibu ya? Perasaan yang bikin juga, yang menggali. Katanya sama, cuman lama-kelamaan kok perasaannya aneh, berbeda gitu. Lebih jauhnya ya. Wah, Allah alam ya. Iya. Kebesaran Allah juga. Iya ibu, kita ngobrol di depan aja. Boleh. Aku bawa oleh-oleh buat ibu nih. Oh, makasih banget. Wah, ibunya hajin tuh temen-temen. Jadi ini bersih banget. Bisa dilihat. Berarti ibu tiap hari ya, ibu ya kesini ya? Kemakam, longoknya ibu bersih. Iya. Tuh, men. Bersih banget. Saking sayangnya sama putra. Wah, ikannya banyak ya, ibu. Ini jeruk lemon, ibu. Lemon. Ada lemon nih. Itu lembah-lembah tuh, temen-temen. Lembah-lembah. Ah, aduh banget. Nanti kita guling-gulingin di sini nih. Bapak, punton. Ngiring bertaduh lagi nih, bapak nih. Nah, malah. Silahkan, tentu laku. Alhamdulillah. Berarti ini pertemuan kedua, ibu ya? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku minta maaf lagi sama bawa sambal ibu. Misalkan mengganggu waktunya ya, ibu ya? Enggak, enggak apa-apa. Jadi aku tuh sebenarnya tadi mampir dulu, ibu ya. Aku bawa oleh sebuah ibu. Buat oleh-oleh ya. Enggak seberapa, ibu. Tidak ingat punton, ibu. Ampun. Tolong terima, ibu ya. Semoga kemampingannya lebih baik dari gini. Amin. Kebarokahannya, kebaikannya. Semoga dipanjangkan umur. Amin. Dilaporkan peski. Dan juga disehatkan, ibu. Amin. Dan kemarin kan aku denger bapak kayaknya aku lagi kurang sehat, ibu ya. Ini aku juga ada sedikit rejeki, ibu. Ya, punton, ibu buat beli-beli. Punton? Punton, enggak seberapa, ibu ya? Makasih. Jadi, jajak-jajak, kalau poin ini. Jajak-jajak, kalau membalasin yang lebih, lebih banyak. Amin. Membalasnya. Bapak, punton, ibu. Jadi, kesini tuh tujuan saya pengen silaturahmi, gitu, bapak. Terus, yang kedua, saya tuh pengen menanyakan. Karena masih enggak aja lah, pak. Kayak kepikiran, kenapa kemarin enggak ditanyain, gitu. Jadi, pas teman-teman komentar yang video, jadi kayak, Bang, kenapa enggak ditanyakan ke ibu, gitu. Ke bapak, gitu. Nah, aku mau tanya sama bapak. Kenapa bapak sama ibu memilih untuk tinggal jauh dari keramaian, atau dari, ini deh, berapa, masyarakat, gitu. Ya, pertama-tama pengen nyaman lah, atau pengen tenang, gitu. Artinya, udah tua itu, terima keadaan, ya, udah-udah menjelang tua lah, gitu, tadinya. Dan, kesini-kesininya, ya, berjalan, alhamdulillah. Terusnya tuh, ibu punton, kan ibu bilang tuh, kemarin sempat ada, kayak ancaman ya, Bisa dibilang kayak teror dari nenek, si nenek-nenek yang tiba-tiba dateng, enggak jelas dalam tanda kutip, tuh makhluk halus, ibu, ya. Itu berawal mula tuh, kapan, ibu, atau berapa tahun kebelakang itu mulai kayak gitunya, ibu? Itu beberapa tahun yang lalu, ya, udah agak lama. Mungkin dari tahun 2000-an. Kalau nggak salah tahun 2000-an, tapi kesininya, alhamdulillah. Sekarang baik, enggak, enggak, ini lagi, enggak, kayak dulu lagi. Kok bisa, bu? Ya, alhamdulillah, dulu kan udah pernah datang lagi, tuh, si nenek itu. Terus? Katanya sekarang, saya udah enggak, kayak dulu lagi, katanya. Sekarang, katanya saya sadar. Kalau kamu tuh enggak jahat, katanya. Enggak kayak saya, saya dulu pernah mau jahat ke kamu, katanya. Ya, ibu bilang, alhamdulillah, kalau begitu. Udah, katanya, kalau sekarang, sekarang saya menampakkan diri juga enggak kayak dulu, kalau dulu, katanya, nenek-nenek yang lusuh, hitam, katanya. Sosok ular juga, warna hitam, katanya. Kalau sekarang tuh, lihat saya, dari mulai hitam, hitam banget. Agak hitam, enggak begitu hitam banget. Terus, ini, jadi warna, apa ya, peang, putih juga, enggak. Abu-abu gitu ya, bu, ya? Abu-abu bukan? Jadi, terus. Enggak hitam lagi? Iya. Enggak hitam lagi. Alhamdulillah, ibu bilang. Terus, sekarang gimana? Enggak, katanya, kalau sekarang, milih mau menjaga kamu, katanya. Cuman, enggak, enggak menampakkan kayak manusia, katanya, enggak kelihatan, katanya gitu. Ya, alhamdulillah, ibu bilang. Mudah-mudahan, kepengen masuk Islam, kata ibu. Cuman, belum waktunya. Sini, nenek-nenek itu mau masuk Islam? Belum, belum, ini, ibu yang bilang. Mudah-mudahan mau masuk Islam, kata ibu. Cuman, mungkin, belum waktunya. Belum, belum, ini, si nenek itu. Cuman, udah sadar juga, alhamdulillah. Udah ngejahat lagi. Iya, alhamdulillah, ibu ya. Nah, cuman tuh, gini, ibu, yang aku masih pikirin ya, bahkan jadi pertanyaan tuh, pada saat ibu mendapat ancaman gitu kan, ya. Dari nenek-nenek itu, terusnya tuh, punten ya, ibu ya, kayak almarhum putra ibu, sampai meninggal gitu. Ada nggak sih kayak ibu tuh, ah, kenapa nggak pindah aja gitu kayak, ya udahlah, hari aja deh, atau gimana. Itu alasan ibu, apa, sampai bertahan di sini untuk nggak pindah dari rumah ini, ibu? Oh, alhamdulillah, ibu nggak, nggak sampai kepikiran sampai ke situ. Alhamdulillah. Soalnya, ibu ngambil sisi positifnya, yang kepikiran sama ibu, yang hidup di dunia itu, bukan cuman kita ya, manusia. Kita harus sadar semuanya, bukan cuman ibu, tapi semuanya harus sadar, kalau hidup kita itu, selalu berdampingan sama makhluk yang lain, yaitu yang gaib itu. Nah, makanya ibu berpikir begini, mungkin dari setiap kejadian yang ibu alami, mungkin ibu harus bisa ngambil hikmah dari semua itu. Pertama, mungkin ibu harus, gimana, supaya ibu menambah keyakinan ibu, ke yang kuasa, ke Allah, mungkin satu sisinya ke situ, di sisi lainnya, mungkin ibu harus bisa menjalankan hidup, yang lebih ke positifnya lagi, mungkin. Alhamdulillah, ibu ga pernah kepikiran harus pergi dari sini, ga sama sekali. Kalau misal, ibu pergi dari sini, berarti kita manusia yang kalah. Benar ibu, benar-benar. Bukan cuman ibu, tapi semuanya. Kalau misal kita kabur, dari sisi hal negatif, berarti kita yang kalah. Yang kalah. Benar-benar ibu. Mungkin. Alhamdulillah, ibu ngambil sisi positifnya. Makanya ibu lebih memilih bertahan, untuk menunjukkan, untuk menambah keimanan ibu ya, makanya pasti bisa gitu kan. Emang, rakyat manusia memang lebih tinggi ibu ya, dari makhluk halus ibu ya. Iya. Dan aku selalu sih sama ibu, dan sekarang teman-teman, udah dijawab sama ibu, perihal masalah, nenek-nenek gimana, masih neror apa angga, dan ternyata udah, sekarang udah gak neror lagi, dan bahkan sekarang tuh kayak, ngejaga bu ya si nenek-nenek itu tuh ya bu ya. Iya, gak neror lagi. Gak neror lagi, dan detik ini memang udah gak neror, terusnya tuh, kenapa kalian kayak, kemarin komen, kenapa gak pergi aja dari rumah itu, justru kalau misalkan kita pergi, kita malah kalah. Iya. Dan di sisi lainnya juga, kalau misal ibu pergi dari sini, masalah anak-anak ibu yang udah gak ada ya, itu kan cuman, di, gak ada dari dunianya aja, di sisi lain, kan di sini ada makamnya, ada kuburnya, harus kita rawat, setiap waktu, harus kita mendoakan, dari jarak yang dekat juga, kalau ibu ke situ berpikirnya, kalau ibu ke situ berpikirnya, memang dari jauh juga, insya Allah bisa nyampe ya, kalau itu masalah rusianya yang kuasa, masalah doa, cuman, ibu maunya udah tetap di sini aja, insya Allah, Allah maha melihat, segalanya, maha menolong, dan alhamdulillah, sampai sekarang, tuh si nenek itu, sadar alhamdulillah, gak ada, masalah lagi, suatu waktu ke belakang, waktu perbaikan ini rumah, ya sebelah dapurnya lah, bagian dapur itu, memang tadinya ini dibarukan semua, kayak pelesteran-pelesteran, itu ininya, enggak begitu, jadi pengerjaan itu, sama abah, sama istri gitu, terus secara rutin dikerjain, setelah bubar yang, setelah bubar dari basnya yang lain, nah suatu saat, abah, waktu itu nyampe kan, ngelembur lah, pakai lampu penerangan, sama terpal, karena musim hujan ya, pakai lampu penerangan, ya terpal, dibincang ke sana kemari, untuk melindungi, jangan terlalu basah lah, nah abah itu, masang, posisi jarak, antara, posisi, rang, rang, untuk, untuk tahanan, genting lah, gitu, supaya rapih, nah udah gitu, kisaran setengah dua belasan lah, ibu itu di bawah abah, posisinya, sama abah itu, sebetulnya, awal-awalnya gini, bu, bu, jangan di sebelah bawah, nanti takut ada yang jatuh, nah, tapi abah sambil, geser posisi, mungkin yang disangka, sama istri abah, ya di bawah peralatan itu, pindah-pindah geser, gitu, ternyata abah lupa, bawa linggis, nah, linggis-linggis, kisaran, 70 sentian lah, cerah gitu linggisnya, 70 sentian, dan, akhirnya, posisi linggis itu, agak mendatar, itu posisi di rang, itu rang, di atas usuk, gitu, karena, kena getaran-getaran, yang akhirnya, linggis itu jatuh, ke istri abah, jatuhnya, yang jadi, abah ketakutan, lebih dari, lebih dari takut lah, takutnya karena celaka, itu karena, linggis itu jatuhnya, ke pinggir, ke pinggir ibu, nah, lalu, ujung atasnya, ngebentur muka, abah, tau gitu, udah kejadian, ngeliat ke bawah, menurut abah, dalam pemikiran, kalau terjadinya, itu, ini linggisnya, kalau linggis ini, jatuhnya ini, ke kepala, gak bakalan ada, yang nyangka, itu kejadian, alam, tapi, mungkin bisa, abah yang ngebunuh, nah, disana, agak lama, abah juga, gak, 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 langsung tanggap, ibu langsung dibopong, karena, ngeliat, kejadiannya, langsung, ke muka, istri abah itu, langsung keluar darah, gitu, nah, jadi, yang, ini ke, tegelnya, ke tembok, nah, yang ini, kali, ngebuntur, ke, ini, ke, ini, ke pelipis, nah, jadi, mengakibatkan, tulang, di, ada benturan sama linggis, langsung sobek, gitu, nah, jadi, dari kejadian itu, abah, hentikan dulu, tapi, gak sebatas di situ, kejadian-kejadian, kelanjutannya, jadi, banyak yang aneh-aneh, pengerjaan rumah ini, mungkin, di luar nalar lah, waktu pembuatan, kamar mandi, yang sebelah sana, pengen ibu begini, ternyata, permasalahannya sedikit, cuma, pengen, kamar mandi itu, jangan langsung, kelihat dari sini, dari-dari dapur, karena, mungkin, kalau, di kita, kalau, gak ada pintu, kan, langsung, takut sedang mandi, kelihatan, gitu lah, nah, abah kan, pikirannya gini, berhubung kejadian, banyak kejadian-kejadian, jadi, gak terlalu, fokus pada suatu masalah, lah, gitu, lagian, dana udah keluar, juga, udah puluh, untuk membangun rumah ini, ancur, pendanaan itu, nah, dikerjakannya, cukup dengan tenaga, abah sama ibu, berdua berarti ibu, berdua, bu, aku boleh lihat lingis yang tadi gak bu, nah, teman-teman, jadi, ini lingis yang sempat kena ibu ya, itu pas ibu kena ini, bapak, ibu, gimana tuh, langsung, pingsan atau dibawa ke rumah sakit, pas ibu kena itu, enggak, enggak, gak ke rumah sakit, cuman diobatin sama abah, soalnya gini, ah, kalau kejadian kampung, kalau tersebar yang gimana-gimana, nanti di luar, di luar, yang kepingin kita, baik-baik, beda pemikiran gitu ya, jadi gak tahu permasalahannya gitu, jadi bisa kamu membunuh lah, pada tuh kecelakaan ibu ya, dan itu, posisinya ibu bener-bener berdarah gitu ya, dia berdarah ini nih pas, dia lama pak, enggak ingat, saya bersihin sama ibu itu, yang anehnya, pas ibu sadar, ibu senyum sendiri, udah ininya, udah sembuhnya, pas sadar dibawa ini, waktu ibu pingsannya dibawa ke sini, sama abah, ke dalam rumah, pas sadar ibu bilang begini, kenapa ya tangan saya sakit, bukan ini, bukan yang luka ini, tangan saya sakit, lagian ini di rumah, ada timun, ada sendal, terus ada daun-daunan, apa lagi ya, jadi kayak, kayaan tanan gitu ya, kalau di kampung itu, untuk menghambat pendarahan gitu lah, jadi abah itu, ibu sedang tergeletak itu, udah-udah dibersihin, gak mikirin lagi darahnya, udah aja, abah keluar lagi, bawa itu senter, nyari daun-daunan gitu, kayak ini juga, kayak tunas, tunas pohon pisang, gitu ini, Alhamdulillah agar reda gitu, kaget ya Bapak juga, soalnya kan itu, lingis jatuh sendiri gitu Pak ya, ya karena, karena getaran, getaran, abah, mukul-mukul paku, untuk rem itu ya, jadi, gak sadar, yang di sebelah seberang itu, gak jauh dari abah, lingis masih di sana gitu, jadi posisinya kan gini, ini, nih, meskipun sejajar, ini karena berat ke sini, ini bergerigi, nih, bergerigi, jadi secara lama-lama, ini bisa, gitu-gitu tuh, jadi bergerigi, nah, abah tidak menyadari, posisi sambil-sambil bergerakan, ini lebih berat, ke bawah gitu, sambil ke bawah itu, mungkin jadi, kayak di, kita itu salto lah, posisi jadinya itu gini, itu jatuhnya, ini ngebentur, muka, gitu, ibunya di bawah, gitu ya, pas banget di bawah, ya, namun juga kecelakaan, kita gak tau bu ya, udah hati-hati ada, aja gak di jalan, gak di mana-mana, gitu, ya, ceritanya, banyak banget, bukan gitu, tapi teralami lah, jadi, kejadian-kejadian, dari, bu kalahan di sini, nyampaikan ke sekarang, tapi, Alhamdulillah, waktu-waktu ini, bisa dikendalikan, atau bisa disadari, sama abah, sama istri, Alhamdulillah, redak, cuma bagaimana, kesadaran, atau keimanan kita lah, cara menanggulangnya, intinya, yang ibu jelasin, jangan takut ibu ya, memang harus, tetap dekat sama yang maha kuasa, dan apapun ininya, dan ini udah dibuktikan sendiri, sama ibu sama bapak, bahwa memang cobaannya, saat pertama tinggal di sini, itu banyak banget Pak ya, banyak banget, Alhamdulillah ibu, omong bapak ini orang yang kuat, orang yang hebat lah, sekarang jam 3 tuh, jam 3, dan cuacanya adem banget, ibu, ibu kemarin kan, cerita ke aku ya, yang katanya, ibu pernah, ngelihat, kodok, cuman kodok itu bisa bicara, dan bentuknya tuh kayak manusia, dimana ibu? ibu, ibu itu waktu ibu, mau ini, ngebetulin air, pas abah lagi gak ada, tuh, ibu penasaran kan, pertamanya ibu gak berani, soalnya, ibu-ibu, gak ada yang berani, pergi sendirian, ke gunung itu, nah, ibu penasaran, pergi, soalnya ibu juga, membutuhkan air, pas abah lagi gak ada, air tuh, putus, ibu gak, ini, ini diterusuri dari, dari sini juga, ini paralonnya, sampai ke sana, sampai ke, gunung, pas udah di gunung, ibu mendengar, ini mendengar sesuatu, di air, pas dilihat, ada kodok, kalau melihat kodok, ibu kan udah gak aneh lah, kodok, pas, dilihat, kok merinding, gitu, yaudahlah, cuman kodok, ibu ngomong sendirian, udah pulang, ceritanya, pas, udah di rumah, udah malamnya, ibu mimpi, mimpi pertamanya, dalam mimpi itu sama, ibu mendengar sesuatu, pas dilihat ada kodok, cuman kodoknya aneh, kodok, cuman pas kepalanya, kayak kepala manusia, atasnya botak, rambutnya kebawahnya panjang, tapi bentuknya ukurannya besar, kalau besar sih, gak seberapa, biasa-biasa aja, cuman, ininya aja aneh, bentuknya, kepala seperti kepala manusia, botak, ada rambutnya panjang, kebawahnya ini, segini, rambutnya panjang, terus sampai, tiga kali mimpi, sampai tiga kali, udah tiga kali, itu ibu, bilang begini, kalau misal mimpi, udah tiga kali, rasanya aneh, kok berturut-turut, mimpi lagi, mimpi lagi, ibu ngomong begitu, terus, akhir-akhirnya, si kodok itu, datang ke ibu, pas datang ke ibu tuh, cuman, bilang begini, manggil-manggil, ini dari belakang, hei, hei, katanya, gak mengucap salam, hei, hei, ibu menoleh ke ini, ke belakang, ibu rasa ada takut juga, hei, hei, katanya, terus, ibu berjalan, manggil lagi, hei, terus katanya, tolong, saya mau diislamkan, katanya begitu, saya bingung, siapa kamu, saya, cuman bilang, saya, saya doang, saya, katanya, mau masuk islam, tolong islamkan saya, pas setelah itu, gimana ya, soalnya, ibu ada rasa takutnya gitu, merinding, nah, setelah itu, ya, udah, ikutin aja, kata ibu begitu, terus, ibu bacain ini, sahadat, bacain sholawat, diikutin sama si makhluk itu, terus, udah diikutin, baca sahadat, sholawat, sebisa ibu, ibu bilang begini, udah, sekarang, kamu pergi aja ke Mekah, ibu bilang begitu, gak, gak ini, gak menjawab, si orang itu, terus, di lain, kalinya, datang lagi, dengan wujud yang sama gitu ya, iya, manusia, udah gak kodok lagi, manusia, serem gak bu, mukanya bu, enggak, biasa-biasa aja, cuman, badannya besar, tinggi, cuman, ini kepalanya, botak, rambutnya, ada rambutnya, seperti yang dulu itu, kelihatan, rambutnya panjang, kalau yang datang lagi, bisa ini, mencap salam, Assalamualaikum, katanya, Waalaikumsalam, katanya, bu, saya yang dulu datang ke ibu, sekarang saya udah punya nama, katanya, siapa, nama saya, Seh Abdul, Seh Abdul, siapa, Seh Abdul, Abdullah Marjuki, katanya, Seh Abdullah Marjuki, Alhamdulillah, kata ibu, ya, katanya, terima kasih, sekarang saya udah masuk Islam, malah saya udah ke Mekah, apa yang ibu suruh dulu, katanya, Alhamdulillah, sampai, ibu sampai sujud syukur, gitu, melihat orang, ini, masuk Islam, soalnya, makhluknya kan beda, dia di makhluk, ini gaib, kalau kita kan, di makhluk, makhluk, nyata, manusia, Alhamdulillah, terus yang ular, kata ibu, melihat ular ini, ular besar, di, ini teman-teman, ini sedikit, ngejelasin kemarin dari Bapak infonya, Pak, ini di tanjakan ini Pak, yang katanya ada gerbang gaik Pak ya, ya, nah, ada gerbang gaik disini teman-teman, ya Allah alam sih, jadi kata, info dari, Bapak, mungkin teman-teman, ada yang punya kelihatan khusus, atau orang-orang yang, bisa dibilang indigo, bisa lihat, bisa lihat, dan komen di bawah, nah, di sebelah sini katanya disini tuh kayak, semacam tempat pertemuan Mbak ya, pertemuan di sebelah sini nih, nah, kalau alam sih ya, saya ga bilang iya juga, dan Bapak juga ga bilang, engga juga, cuman, ya, yang dirasakan makanya saya, punya apa, minta teman-teman yang punya penglihatan khusus, mungkin bisa komentar di bawah aja, komentar yang positif, nah ibu, ibu ngeliat ular tadi mana, ibu? Kalau ular, datangnya dari, arah timur, di atas sana tuh, yang kebun pisang itu, cuman, datangnya dari arah timur, dari arah timur, naik ke arah sana tuh, ke kandang yang terbengkalai itu, naik ke sana, malah, jalannya ular tuh, pas ke depan ibu, si ular itu, sampai suaranya, nyaring banget, gitu suaranya kayak ular, gitu apa, gitu? ya cuman, keras, keras, iya, keras sekali, suaranya, saking ini, kali, karena ularnya besar, nah setelah itu, di esok harinya, ibu, ngomong ke bapak, pak, hati-hati, ada tamu gak diundang, kata ibu, tamu gak diundang, siapa, kemana, kata ibu, kesana, ke perusahaan, ke kandang, kata ibu, siapa, bukan siapa, itu kan, bukan sosok manusia, itu sosoknya, sosok ular, kata ibu, oh, kata bapak, terus, kan kalau makhluk seperti itu, ya kita tanda tanya, ada apa, kok datang, makhluk seperti itu, gitu, di lain harinya, di tempat kerja bapak, yang biasanya, baik-baik aja, jadi seolah-olah, karyawan tuh, seperti, ada banyak, apa, kesalahpahaman, cekcok bu ya, kayak cekcok gitu ya, seperti itu, cuman, ibu gak terlalu banyak berpikir, kalau masalah, si makhluk itu, soalnya, itu kan, berjalannya ke tempat lain, bukan ke rumah ibu, cuman, ibu selalu berpikir begini, ya yang namanya hidup, selalu berdampingan, sama makhluk lain, sama makhluk gaib, kita juga, gak ini, gak usah berperasangka, yang aneh-aneh gitu, ibu cuman, begitu aja, nah teman-teman, kita kan udah denger cerita ibu nih, udah dijelasin juga, nanti aku jelasin lagi, di akhir video, biar kalian, mungkin, ada yang ketinggalan, jadi, memang, aku tuh, menyampaikan ceritaan ini tuh, memang yang disampaikan sama, ibu, sama bapak ya, ini jadikan pelajaran, buat kita, memfilter, mana yang baik, mana yang buruknya, cuman ya, kembali lagi, semua ke percayaan masing-masing, dan bahwasannya, memang manusia itu, memang hidup berdampingan, yang lain, kita gak hidup sendiri, karena, ini kita bisa aja, gak keliatan, cuman pun teman-teman, yang punya keliatan, mungkin bisa ngeliat makhluk lain, disini, gitu teman-teman, dan, ibu, aku mau ngecapin, terima kasih banyak, sejak bertemu sama ibu, sama bapak, aku banyak, belajar, tentang rasa sabar, tentang rasa, makin teguh lagi, gak perlu takut, dan gak perlu berpikir negatif, yang terlalu ya ibu ya, terlalu positif, gitu, dan, ibu, mungkin bapak, ada gak kata-kata, ini, boleh dicurahkan di video ini, ibu, ada kata-kata gak bapak, sama, buat almarhum, putra, dan putri ibu, yang mungkin, detik ini, belum tersampaikan, gitu, ke putra, atau putri bapak, mungkin ada kata-kata ibu, yang mungkin, disampaikan ibu, mungkin untuk bapak, ke anak-anak yang udah meninggah, khususnya, semoga, amal, ibadahnya, diterima di sisi Allah, s.w.t, dijauhkan dari, musibah, kuburnya, didekatkan rahmat, dari yang kuasa, yang Allah, s.w.t, dan digolongkan, ke dalam, golongan orang yang soleh, amin, ya Allah, terus, ibu, ada gak kata-kata, yang mungkin, belum sempet, ibu ucapkan, ibu utarakan, kepada putra dan putri ibu, yang sampai sekarang, kenapa ya dulu, aku gak, nyampein, gitu, ada gak bu yang pengen diucapin? Ya, kalau dulu soalnya, semeninggalnya mendadak, ya, ibu gak sempet minta maaf dulu, ibu mau, gak ada, gak ada yang gak mungkin, ya, di hadapan Allah, ibu mau minta maaf, sama anak-anak, minta maaf, ibu, yakin, kalau anak-anak tuh, udah dipanggil sama, yang kuasa, ke surganya Allah, s.w.t, soalnya, ibu yakin, anak-anak tuh, belum, punya banyak dosa, masih, polos istilahnya, insya Allah, ibu selalu, mendoakan semuanya, mudah-mudahan, semuanya, selalu ada, dalam pangkuan Allah, s.w.t, ada di surganya Allah, s.w.t, ibu selalu berdoa, mudah-mudahan, selalu dibebaskan dari siksa kuburnya, dijauhkan dari siksa kuburnya, selalu ada, dalam golongan orang-orang yang baik, amin, selalu ada, dalam kebaikan Allah, s.w.t, mungkin itu saja, nah, ya teman-teman, kita doakan juga, kita aminkan, harapan ibu, s.w.t, nanti mudah-mudahan, bisa berkumpul lagi, nanti di surganya Allah, s.w.t, ibu ya, aku jadi sedih nih, ibu, terima kasih banyak, dan, kalian, bisa lihat mungkin ini, ibu, aku izin, muter ke sini, ibu ya, pengen lihat, teman-teman, mungkin next, nanti ada kesempatan, kita bisa main lagi ke sini, dan mungkin kalian yang pengen main ke sini, boleh pak, boleh, nonton pak, boleh, nah ini indah banget tuh, lihat, tuh, ini sangat indah banget, ini bagian kebunnya, ini halamannya, dan itu adalah, bukit pak ya, sebelah sana ya, ini teman-teman, ini adalah pabrik kupuk, dan ini masih ladang, ini masih ladang ibu ya, kebun ibu ini, tuh, luas men, sampai ke sana, dan ini bisa dilihat, rumput-rumputnya, ini jadi bakal jadi kenangan buat aku ibu, suhanallah, ya Allah, ya Allah, selamat sehat buat ibu, sama bapaknya, ya ibu ya, nanti ada kesempatan, di lain waktu, aku mau minta, izin buat main lagi ke sini, ke ibu, oke, teman-teman, ibu, aku pamit, pamit, makasih banyak, buat bapak sama ibu, next nanti kita ketemu lagi, ibu, assalamualaikum, teman-teman, nanti aku jelasin sedikit, ini black light gak ya, mudah-mudahan sih gak, black light ya, jadi, kita udah dapat jawaban dari ibu, dan ternyata, emang bener ya, sejak, ibu pindah ke sini tuh, emang udah ada keganjilan-keganjilan, yang sebenarnya, di luar narar gitu loh teman-teman, yang gak wajar, yang bikin, ya kalau misalkan masalah ya, umur kematian itu, memang udah, hasil yang di atas, sebuah-sebuah atau ala, kita gak bisa, ngejas kalau itu, akibat makhluk halus, atau hantu, atau apapun, dan selalu berpikir positif, dan kedua, kenapa mereka, atau beliau gak, pindah dari rumahnya, ya kalau pindah berarti kita namanya kalah, makanya harus dilawan, terus, yaudah, teman-teman, banyak-banyak bersyukur, gak boleh ngeludah, apapun yang kita miliki, itu rejeki yang telah Allah, subhanahu wa ta'ala, beri untuk kita, dan thank you buat teman-teman, yang mau nonton video ini, dan baru gabung, saya menunggu channel like, share, comment, dan subscribe channel ini, biar makin semangat lagi, disini saya, saya pamit, undang-undang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat salam, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,